Empat tahapan larangan minum kamar dalam Al-Quran Yang hadis tentang azab bagi peminum kamar Tahap satu, kamar terdapat tanda membabukan Tahap dua, kamar banyak mudarnya ketimbang manfaatnya Tahap tiga, bila mabuk maka dilarang untuk menggerjakan sholat Tahap empat, larangan minum kamar secara totalisir Kamar merupakan minuman yang memabukan sehingga sangat dilarang dalam ajaran agama Islam Larangan minuman yang berakohol ini Bukan dianggap nilai kemanfaatannya lebih sedikit dibanding moderatnya Dan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala Durungan larangan meminum kamar ini tidak serta merta sekaligus Penerapan hukum Islam selalu diberlakukan secara bertahap Kali ini, tantaran budaya masyarakat Arab saat itu sangat menggemari kamar Pada waktu itu, sehingga dalam bakauannya Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus memberitahkan Masyarakat Arab untuk berhenti mengkonsumsi kamar saat itu juga Terujuk pada Journal of Islamic Family Law Amidullah Mahmud yang ditulis Siti Mahmudah dalam kuasa Ada 4 tahap yang dilewati kamar sampai hukum Arab Tapi tersebut diambil dari as babu nujur ayat-ayat yang berkaitan dengan kamar Ada pun 4 tahap tersebut yakni sebagai berikut Pertama, dalam surat 16, Anahal ayat 67 Turun sebelum diharamkannya kamar Dan mulai mengejurkan, menghindari kamar Karena terdapat hadah memaupkan 11, Anahal ayat 67 usando Mat pour tanah 19 dan kembak buat kemah 20, Anahal ayat 10, Anahal ayat Dan dari buah kurma dan anggur Kamu buat minuman yang memabukan Dan yang baik Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar tanda kebesaran Allah Bagi orang yang memikirkan Diturun sebelum diharamkannya kamar Dan menjadi awal mula diharamkannya Sebagai ulama juga berpendapat Bahwa bagi yang membaca ini Di kedalaman istrinya Akan datang ketetapan atau hukum Dari Allah SWT terkait memabukan Seperti Umar bin Khattab Yang terkenal dengan kepukaan yang tinggi Pada masa hidup Zaman pra-Islam Ya sensitif akan keburukan-keburukan Akibat mengkonsumsi alkohol Kedua Allah SWT menunjukkan bahwa Hamar itu banyak mudratnya Ketimbang manfaatnya Sebagaimana Allah SWT Perfirman dalam Al-Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 219 Surah 2 Al-Baqarah ayat 219 Al-Baqarah ayat 219 Mereka bertanya kepadamu tentang hamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa maaf bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nampakkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Akhirnya turun, tidak umar biatab. Dan beberapa sahabat lainnya menentangi Rasulullah SAW dan meminta patwa tentang minuman keras dan judi. Belum menjawab, keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Pertanyaan tersebut muncul, kenapa pada waktu itu penduduk maindah sering meminum minuman yang memabukan seperti hamar. Menurut tafsir Kementerian Agama RI, yang dimaksud hamar adalah minuman yang memabukan. Walaupun terbuat dari bahan apa saja, sehingga minuman apa saja yang memabukan hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak. Allah SWT tidak akan melarang sesuatu kalau tidak berbahaya bagi manusia. Selain itu, ulama juga menyebutkan bahwa lebih banyak modernnya daripada manfaatnya. Misalnya, penyakit kecanduan hamar berat sekali dengan hubungannya dengan segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Mereka yang dalam pangruf hamar tidak akan sadar hingga tidak malu berbuat mesum, berfoya-foya, mengherburkan harta, bahkan berzina hingga terkena penyakit kelamin. Namun, ayat ini, sarangan minum hamar masih belum tegas dan terkesan mentoleransi kebiasaan masyarakat yang belum bisa sepenuhnya meninggalkan hamar. Sehingga diturunkan ayat selanjutnya, yaitu pada surat 4 Anissa ayat 43. Ketiga, surat 4 Anissa ayat 43 yang menyebutkan, jika mereka masih dalam keadaan mabuk, maka dilarang untuk mengerisakan sholat. Inilah tahapan yang ketiga. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Surat 4 Anissa ayat 43 Surat 4 Anissa ayat 44 Surat 4 Anissa ayat 45 Surat 4 Anissa ayat 45 Surat 4 Anissa ayat 43 Surat 2 Anissa ayat 45 Surat 5 Anissa ayat 45 Dalam keadaan judul terkecuali sekedar berlalu saja. Hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musyapir. Atau kembali dari tempat buang air. Atau kamu telah menyentuh perempuan. Kemudian kamu tidak mendapat air. Maka bertanya memelak kamu dengan tanah yang baik. Suci sepulamu kamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maaf lagi maha pengampun. Air di atas merupakan tahapan sebelum dihukuminya haram pada kamar. Imam Al-Qurtebi dalam tafsirnya menyebutkan. Bahwa air tersebut turun karena di latar belakangnya suatu kejadian. Dimana ada serang laki-laki yang meminum kamar. Kemudian maju untuk mengamai sholat. Sehingga menyebabkan dia mabuk. Dan bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru dan kurang tartil. Menurut tafsir Kementerian Agama. Ayat ini melarang orang-orang mu'min mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Maka berarti bahwa mereka tidak boleh minum kamar sebelum sholat. Agar mereka dapat melakukan sholat dalam keadaan sadar. Sehingga mereka menyadari apa yang dibaca dan apa yang dilakukan dalam sholat. Karena dalam keadaan mabuk itu tidak mungkin beribadah dengan husuk. Ayat ini pun belum mengharapkan kamar secara tegas. Sehingga beberapa orang mu'min masih meneruskan kebiasaan mereka minum kamar. Hanya saja waktunya yang mereka berganti. Mereka meminum kamar setelah sholat isa atau setelah sholat subuh. Sehingga waktunya cukup panjang. Dan pada saat masuk waktu sholat berikutnya mereka sudah tidak mabuk. Kempat atau tahap terakhir. Akhirnya kebiasaan mereka dikecam keras dengan turunnya larangan keempat ini. Berupa larangan meminum kamar secara totalitas. Terima Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jawilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Maksudnya tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu. Dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari berjudi. Imam Al-Qutubi menjelaskan bahwa Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Tentang kelemahan-kelemahan minuman keras dan pengaruhnya terhadap manusia. Maka dia pun berdoa kepada Al-Ma'idah ayat 90 agar kamar diharamkan. Saya berkata, Ya Allah, jelaskanlah kepada kami mengenai hukum kamar dengan penjelasan yang memuaskan. Kemudian, terudah ayat-ayat tersebut. Umar berkata, Kami menjudahinya, Kami menjudahinya. Mengenai pengharaman kamar ini, para hal-hal tafsir berpendapat bahwa ini merupakan tahap terakhir dalam menentukan hukum haramnya meminum kamar. Dalam tafsir kebencian agama, perutapan-tapan itu, perutapan keharaman kamar dilakukan setelah Imam kaum muslimin semakin kuat. Dan kejiwaan mereka semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbenarkan agama. Maka turunlah terlima Al-Ma'idah ayat 90-91 ini dan memberikan ketegasan tentang haramnya minum kamar. Jangan mengatakan bahwa minum kamar dan perbuatan lainnya adalah perbuatan kotor, haram, dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang untuk minum kamar. Sekianlah tatap yang telah diatur Al-Quran dalam memberikan hukum haram minum kamar. Rinsip ini sangat tepat untuk digunakan bila kita ingin mengadakan pemberantasan dan pembasmian apa yang telah berurat berakar dan benderan lagi dalam masyarakat. dikatakan, dikatakan kita mengadakan tindasan yang gratis, pemberantasan yang meredah, dan sekaligus maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat. Dengan timbul perlawanan yang keras terhadap peraturan baru yang sudah dikeratkan. Yang Islam sangat mementingkan pembinaan mental manusia dan menghindari timbulnya kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. 6 hadis tentang azab bagi para peminum kamar Orang-orang yang suka minum kamar akan terjurumus dalam jurang kemiskinan serta masalah kesehatan. Bahkan, karena panggung kamar akan membuatnya semakin dalam pada perbuatan maksat lainnya seperti mencuri, berzina, membunuh, dan lainnya. Di akhirat, orang-orang yang minum kamar akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Berikut nama disantak azab yang akan menimpa para peminum kamar. 1. Air panas api neraka bagi peminum kamar Orang-orang yang suka minum kamar dan tidak bertepat dengan sungguh-sungguh hingga ajal menyebutnya maka telah disediakan oleh Allah minuman berupa air yang sangat panas dari neraka. Bagaimana hadis dari Rasulullah SAW bersabda Jika siapa minum kamar maka Allah akan memberikan minuman dari air panas dari neraka jahna. Hadis Tisnya Natul Qobal yang dikeringatkan para ahli neraka sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW bersabda Setiap minuman yang memabukkan itu haram. Dan di sisi Allah itu ada perjanjian bagi orang yang minum minuman memabukkan. Yaitu Allah akan memberikannya minuman Tisnya Natul Qobal. Berasa bertanya Ya Rasulullah apakah itu Tisnya Natul Qobal? Lalu Rasulullah bersabda Yaitu Gerikannya ahli neraka atau perasaannya ahli neraka Hadis Wet Muslim dan Al-Nasai Tiga Hamar menjuruskan pada kejahatan Terlalu banyak kasus kejahatan yang terjadi di latar belakangi karena pelakunya mengkonsumsi hamar dari berbuat zina berkelahi membunuh mencuri berjudi dan lain sebagainya. Itu sebabnya seseorang yang senang membunuh kamar sejatinya besar kemungkinannya untuk memulukan kejahatan atau kemaksiatan lainnya. Bagaimana Sabda Nabi Muhammad Salam Bersabda Jauhilah kalian sebuah kamar karena kamar itu kunci segala kejahatan. Istriwayat Hakim Empat Allah meloktan seorang yang terlibat dalam mengkonsumsi hamar Allah meloktan orang-orang yang terlibat dalam proses membuatkan kamar yang menjualnya yang meminumnya hingga yang menyinggukannya sebagaimana akan di seberikut dari Anas bin Malik Raudul Anhu berkata Rasulullah Salam melaknat kamar bagi sepuluh orang yaitu orang yang memeras yang membuat kamar yang meminta atau menerima diperasnya kamar atau bisa dibuatkan yang meminum kamar yang membawa atau mengatarkan kamar orang yang diatarkan kamar yang memberi kamar yang menjual kamar yang makan dari uang kamar yang membeli kamar dan orang yang dibelikan kamar yang menemukan dan menemukan dan termusi lima minuman dari sungai watah orang yang minum kamar dan tidak mau bertobat telah disiapkan juga minuman hidraka dari sungai watah yaitu sungai yang airnya mengalir dan kemaluannya para pesidu rasulullah salam bersadar tiga golongan tidak akan masuk surga orang yang kecanduan minum kamar orang yang memutuskan talib persadaran dan orang yang membenarkan sihir dan orang siapa mati dalam kecanduan minum kamar Allah memberi minuman dia dari sungai watah saya bertanya apakah sungai watah itu rasulullah salam bersama sungai yang mengalir dari kemaluannya orang-orang yang berzinah yang menyakitkan penghendiri neraka bau kemaluan mereka itu tadi siroyat Ahmad dan kemudian Allah enam kehancuran suatu kaum karena bebasan minuman kamar salah satu yang menjadi sebab kehancurannya suatu kaum atau bangsa adalah ketika membiarkan orang-orangnya mengkongsi jamar bagaimana sabdan minuman salam 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 bersabda bila umatku telah menghalalkan lima perkara maka wajib atas mereka kebinasan yaitu bila telah muncul saling laknat melaknat mereka telah meminum berbagai kamar telah memakai sutera telah mendatangi biduan dan laki-laki merasa cukup dengan laki-laki atau gay dan minta dengan menit adis lewat bahagia semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati